Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di konsep industri hotel dan restoran itu sebenarnya yang paling penting itu adalah menyakinkan konsumen bahwa dalam kondisi COVID ini penyebaran atau penanggulangan yang dilakukan masing-masing industri, baik itu hotel maupun restoran itu telah dilakukan. Itu yang menjadi satu strategik pemasaran bagi industri hotel dan restoran untuk merebut konsumen yang terbatas. Jadi ini memang harus dilakukan. Kalau yang tidak melakukan itu saya rasa itu sangat bodoh ya. Karena konsumen itu sekarang dalam ber-traveling dalam kondisi yang cukup hati-hati. Pak Mulana bisa digambarkan secara umum tidak Pak? Protokol kesehatan apa saja yang dilakukan Pak? Pertama kalau di hotel itu agak sedikit kita ada perubahan ya, ada penambahan SOP. Contohnya dalam membersihkan kamar. Membersihkan kamar itu ada beberapa step yang kami lakukan. Pertama adalah begitu ada tamu. Kita mulai dari tamu yang habis menginap mereka check out dan ada yang mau check in. Jadi begitu mereka check out. Pertama yang dilakukan adalah mereka melakukan fogging. Itu dulu nomor satu. Setelah fogging, fogging dalam langkah arti mendisinfektankan kamar ya. Kemudian yang kedua baru mereka melakukan pembersihan kamar dengan baik. Kemudian setelah itu mereka melakukan lagi fogging dan kamarnya sudah steril berarti mereka sudah tiap untuk dijual. Nah itu pun inspektan ini dilakukan di area-area publiknya itu paling tidak minimal itu tiga kali dalam satu hari. Jadi hal ini selalu dilakukan. Kemudian juga termasuk penerapan untuk breakfast di restoran. Termasuk seperti itu. Jadi pengaturan makanan yang dilakukan untuk breakfast secara perspanan. Atau pengaturan yang dilakukan untuk breakfast dan sebagainya itu lakukan tetap melakukan protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Kemudian juga ada tanda-tanda atau signage yang diberikan kepada tamu. Di mana area tersebut wajib menggunakan masker. Kemudian bagaimana mereka juga wajib mencuci tangan dan seterusnya. Dan ini juga berlaku di restoran. Strategi yang menerapkan itu. Dan kami melakukan ini jadi pada saat publikasi merebut konsumen. Itu biasanya protokol kesehatan ini dulu yang kita publiskan. Sehabis itu baru melakukan memperlihatkan fasilitas daripada tempat usahanya tersebut. Baik promosi yang dilakukan dimasukkan di sini dalam bentuk online begitu Pak? Iya, macam-macam medianya. Bisa dari metos, bisa dari media informasi apapun. Ya, itu dari sisi penerapan protokol dari pengelola hotel. Nah bagaimana dengan penerapan protokol bagi para pengunjung yang baru datang Pak? Apakah memang juga ada cek suhu dan beberapa treatment lainnya Pak Maulana? Ya, tapi cek suhu itu merupakan tandat sekarang ya. Cek suhu, kemudian setelah cek suhu mereka baru diperbolehkan masuk. Kemudian cover-cover yang mereka bawa itu didisvektan dulu sebelum dibawa ke dalam. Jadi hal-hal tersebut dilakukan secara rutin. Jadi menjadi kewajiban sekarang bagi hotel untuk menerapkan itu. Termasuk juga restoran ya. Restoran itu sebelum masuk mereka pasti melakukan cek suhu dulu. Bahkan selain cek suhu juga mereka wajib mencuci tangan atau diberikan hand sanitizer. Termasuk hotel di belakang. Oke. Pada libur panjang akhir bekang kemarin Pak Maulana, bagaimana PHRI melihat dari sisi kepatuhan dalam penerapan protokol ini? Baik dari sisi anggota maupun dari para tamu? Memang yang rumit itu merubah perilaku ya. Ini paling utama. Kalau kita menghadapi kemarin seperti dengan straffler yang datang, tamu yang datang, menertibkan protokol kesehatan itu bukan hal mudah. Yang paling utama itu adalah penerapan bahwa mereka wajib menggunakan masker. Posisi ini memang masih dilematis ya. Karena ini adalah merupakan satu perubahan perilaku yang perlu kita lakukan secara bersama dan masif. Perlu butuh sosialisasi lagi. Namun bagaimanapun kami di industri hotel dan restoran itu, itu bagian dari yang harus kami lakukan. Bagaimana menyampaikan tata terjadi perdebatan di lapangan ya nantinya gitu loh. Ya tentu kami berupaya untuk menyampaikan semaksimal mungkin menyadarkan bahwa menggunakan masker itu adalah masalah hal utama. Jadi masker ini menjadi hal yang paling berat untuk menerapkan kepada konsumen sebenarnya. Baik. Pak Maulana, secara siklus tahunan nih kalau kita lihat dari posisi libur panjang ini akan kembali terjadi di Desember Pak. Tepatnya dengan prea natal dan juga tahun baru. Kita juga ingin tahu bagaimana persiapan dari PHRI dalam menghadapi hal ini. Pertama yang kami lakukan adalah kami selalu melakukan evaluasi ya. Khususnya pertama protokol kehatan pada saat tamu ada lonjakan operensi itu paling utama itu. Kemudian yang kedua tentu di industri khususnya hotel ya. Hotel itu sangat bergantung dengan pergerakan orang antar destinasi. Nah yang paling penting yang akan kami lakukan itu bagaimana kita melakukan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan reservasi sebenarnya. Reservasi itu dengan melakukan pendekasi atau advertising. Namun sekali lagi ini permasalahan semasa pandemik dengan adanya perubahan tren. Reservasi itu memang susah didapatkan untuk jauh-jauh hari. Karena tadi saya menyatakan di awal bahwa tren orang ber-traveling itu lebih banyak sekarang tren melakukan traveling menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga reservasi itu paling lama itu satu hari mereka melakukan. Bahkan ada yang day on arrival. Jadi kalau zaman sebelum COVID itu mereka banyak melakukan dengan menggunakan pesawat udara misalnya. Tentu mereka sudah melakukan travel plan. Sehingga reservasi itu terbentuk mungkin sebulan atau dua bulan sebelumnya. Nah itu perbedaannya. Namun bagaimanapun kita tetap akan prepare untuk kesiapan momentum nanti liburan yang juga merupakan harapan ya bagi kami di pelaku industri hotel dan restoran. Karena setiap momentum liburan itu memang terjadi peningkatan walaupun lebih besar. Tapi terjadi peningkatan yang bisa menambah daya tahan. Tetap bertahan di masa pandemik ini. Baik, libur akhir tahun biasanya momennya lebih besar Pak. Sama dengan perayaan Idul Fitri begitu di libur lebaran. Ketika di libur panjang pada pekan lalu Anda katakan ini masih belum merata di beberapa daerah. Bagaimana harapannya di libur panjang akhir tahun ini? Kondisinya akan lebih baik? Sebenarnya begini, kita kalau melihat karakter dari Wisnu sendiri pergerakan domestik tersebut ya. Kalau sudah libur panjang kemarin itu juga banyak yang melakukan mudik sebenarnya. Itu karakternya ya. Termasuk nanti lebaran Natal Tahun Baru. Natal Tahun Baru itu kan akan dilakukan cuti bersama juga nanti kan. Agak panjang nanti. Mungkin kita dapat lebih dari seminggu ya. Seminggu atau 8 hari. Nah, kondisi-kondisi seperti itu biasanya umumnya dilakukan oleh para traveler domestik itu adalah melakukan mudik. Kemudian mereka bersama keluarga melakukan perjalanan pergerakan ke destinasi di sekitar tempat daerah kampung halamannya. Dan ada juga karakter orang yang memang khusus pergi berlibur. Nah, kalau kita perhatikan di kondisi pandemik ini. Seperti kita lihat kemarin ada idur ata, idur proklamasi, terus libur yang kemarin. Itu terlihat pertama selain mereka berpinginan berwisata karena sudah ada rasa bosan selama ini mereka wajib beli rumah. Dan mungkin juga anak-anak yang juga sekolah semua dari rumah, jarang keluar. Ini merupakan satu momentum yang berdasarkan permikiran kami di pelaku. Apalagi khususnya di hotel ya. Kita melihat momentumnya adalah mereka pergi berlibur. Itu yang kita harap. Karena kalau pergi berlibur ini kan pasti akan mengisi okupansi hotel. Mereka akan pergi ke destinasi wisata. Selain bermudik, mereka juga bergerak ke daerah-daerah yang menjadi objek wisata di daerah tersebut. Baik. Pak Maulana dengan adanya momen libur panjang ini yang terjadi pada pekan lalu kemudian rencananya di akhir tahun nanti. Apakah ini cukup membantu Pak dari sisi kondisi dari anggota PHRI yang memang dinilai banyak pihak. Perhotelan merupakan salah satu yang paling terdampak akibat pandemi. Ya tentu pasti ya. Pasti terbantu mas kondisi-kondisi tersebut. Karena kalau kita perhatikan kita sekarang kondisinya selama dari Juli ya. Kalau kita hitung Juni sampai sekarang ini kita perhatikan itu. Kita yang paling dalam itu sebenarnya okupansi itu dropnya itu ada di weekdays. Jadi kalau weekend sama long weekend ini sebenarnya cukup membantu. Khususnya di daerah-daerah yang memiliki objek wisata. Itu pasti terbantu. Nah tapi tidak dengan seperti DKI. Karena kalau DKI itu biasanya di weekdays seharusnya yang paling besar mereka. Karena mereka adalah apa namanya bisnis distrik ya khususnya karena ibu kota negara. Baik. Pak Maulana kita masih punya satu segmen lagi menarik Pak. Nanti kita juga akan bahas dari sisi target di 2020. Dan ada perkembangan terbaru dari sisi tren Pak Maulana. Nah adanya staycation yang dilakukan oleh beberapa masyarakat. Terutama untuk WFH atau mengisi libur atau beraktivitas di hotel. Apakah ini cukup membantu ini? Tapi nanti kita akan bahas. Kita akan cerita terlebih dahulu. Dan pemerintah telah bersama kami. Marker TV akan segera kembali sesaat lagi.